Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian, kami berjalan di Bahasa Menteri Sengah dan belajar di Bahasa Menteri Menteri Sengah Kali ini kita sudah sampai di pertemuan ke-2 untuk kata-kata ide kita yaitu tentang Obligation, Prohibition, dan Recommendation Mari kita sudah fokus pada pembahasan tentang apa sih yang dimaksud dengan obligation, prohibition, dan recommendation Untuk pertemuan kali ini kita akan difokus untuk menjawab beberapa tiga soal yang akan muncul pada bab ini Sebelumnya, adalah Learning Objective atau tujuan pembelajaran yang diharapkan kalian bisa sampai setelah belajaran kali ini selesai yaitu yang pertama, kalian bisa menggunakan Ungkapan Obligation Prohibition, dan juga Recommendation untuk melengkapi dialog-logan atau teks percapatan Yang ke-2, kalian diharapkan mampu untuk memahami ungkapan, menyampaikan kehalisan, perawangan, atau kesalahan dalam bentuk gambar Seperti itu langsung saja masuk kesalahan pertama yaitu tentang gambar Jadi disini ada gambar rokok kemudian diceret Nah, biasanya kalau sudah ada diceret seperti ini berarti dia adalah larangan prohibition Sekarang yang ditanyakan di sini Jadi kalian ada bayangan ada percapatan antara security dan visit kemudian security-nya ini mau menunjukkan gambar ini kepada pengunjung yang kemungkinan besar tidak sadar bahwa ada tanda ini Bagaimana cara si security menunjukkan mana kepada pengunjung atau visit apakah dengan katakan listen dengarkan tanda itu Atau lihat tanda itu Atau what Apa tanda itu Itu tanda apa sih Atau yang ini Please sign here Kalau tadi sign sebelumnya berarti tanda sedangkan sign pada pilihan terakhir artinya adalah tanda tangan Tolong tanda tangan ini di sini Jadi mana yang paling tepat Tandanya tangan tertulis tentu saja kita harus pakai kata look lihat Tolong dilihat tanda di sebelah sana Kenapa bukan yang bertanya Jadi bisa jadi security-nya bukan-bukan bertanya supaya visitornya melihat ke tanda ini Nah kalau kalian perhatikan di sini setelah titik-titik tanda-tanda selu bukan tanda maya Jadi kurang tepat kalau kita jawab dengan kata buang seperti itu Lanjut ke soal berikutnya masih tetang gantar lainnya ada lebih sampah dibuang dengan tangan tetapi dicorek berarti pelarangan untuk buang sampah sekarang kalian mengenakan yang menyatakan pelarangan untuk membuang sampah Di sini ada kata terlalu dan prohibited kemudian ada should Mari kita sudah belajar bahwa pelarangan kakinya adalah diizinkan diperbolehkan sedangkan prohibited artinya adalah dilarang tetapi kalau bukan kalangan atau tidak nanti jadi tidak diizinkan dan tidak dilarang tidak dilarang artinya boleh dilakukan sedang much artinya sebaiknya untuk memberikan sarang bukan larangan jadi kita tahu ini sangat allow to diizinkan bukan larangan diizinkan 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 sampah kemudian nak terlalu tidak dirangkan berarti boleh juga salah buka contohnya adanya up selanjutnya kita lihat di sini ada cia yang mengatakan nama saya diizinkan 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 apa pilihannya ada you are or you but you have you dan kemudian perhatikan diizinkan cia menggunakan kata have jadi yang patut dapat digunakan untuk merespot akhirnya yang delta juga ada kata have Soal berikutnya masih ada teks yang sama Disini, tulisah kan bertanya Where did you create? And what did you talk dimana? I don't remember Well Things start to their place Maka should be blood Blood artinya seperti kaki Yaitu senang Kamu sejujurnya senang Atau should be written Written artinya mengendalikan Kamu sejujurnya mengendalikan Barang-barang kembali Ke tempat mereka Atau kaki Tidak bisa menyimpan Atau should be written Berarti tidak seharusnya Ini justru bukan Dibintah dilakukan Maka dilarang Should be written Things start to their place Barang-barang kembali ke tempatnya Harus Atau sebaliknya jangan Tentu saja yang baik adalah Dilakukan Dikembalikan Supaya Nanti ketika mencari Ini bisa Dikendalikan Mudah Dijakkan Dikendalikan Barang-barang ke tempat asal Agar mudah mencari Percakapan berikutnya Disini kalian lihat Atau should be written Dari visitor Jadi visitor bertanya Can I help you? Kemudian Can I help you? Dari visitor menjawab I see that Should be written Dari 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 Data Dari Dari Paya Jangan Kemudian, berikutnya cara menggelak yang menarik, kalian lihat dari kalimat sebelumnya, ada kata warna lalu, Animas Di warna lalu, artinya adalah, DIA Jadi kata apa yang akan berhubungan dengan kata lia? Ada kata teling, funny, hilarious, dan vangious diartikan dari pertama, feing artinya adalah jinak, kemudian funny dan hilarious artinya adalah lucu, kemudian contagious artinya berbahaya. Paling perhubungan dengan keatanya, menunjukkan bahwa tidak baik memberi makanan mereka adalah kata dangerous atau bahaya, dangerous. Tekst berikutnya, ini sudah jam 10, lalu walau renaksinya, teknik-teknik meng-increase assignment, jadi alasan dia untuk tidur berhubungan dengan tugas. Harus diapakan tugas tersebut sampai dia belum bisa tidur. Apakah? tidak harus menyelesaikan, atau have to? harus menyelesaikan, mazu? tidak boleh menyelesaikan, atau have finished? sudah menyelesaikan. kira-kira yang mana yang bisa menjadikan alasan untuk belum tidur. Jadi jawabannya yang B, harus menyelesaikan tugas. Kalau kita bilang yang have finished, berarti tugasnya sudah selesai, kalau begitu berarti seharusnya sudah tidur. Berikut, ternyata diperbolehkan, tetap di titik-titik, karena tidur terlambat itu buruk. untuk kesehatan. Yang mana yang tepat? Boleh. Tapi, kamu harus tidur terlambat. Tidur terlambat. Atau kamu harus tidur segera. Sudut, segera. You should sleep late. Kalau tadi menyatakan, keharusan sekarang sekarang, sebaliknya tidur terlambat. Atau you should sleep. Tidur segera. Yang tepat adalah yang B, pastinya. Karena diadakan tadi, sudah menanyakan, kenapa kok guilty? Berarti, walaupun membolehkan, tetapi, harus segera tidur. Kalau sudah selesai. Tugasnya. Lanjut berikutnya, di sini ada pertanyaan. Dari video. Pilihan jawabannya adalah yes dan no. Untuk kalian perhatikan, penjawab pertanyaan yes or no questions, kalian harus lihat, di awal pertanyaannya ada kata apa. Karena kata tersebut, yang akan terlambat kembali untuk menjawab. Di sini ada kata do. Ini puji-pilihan juga harus ambil kata do. Kata-kata si, dan di salah. Sekarang kalian lihat, jumlahnya kira-kira yes atau no. Lihat tadi yang bilang, actually I'll never clean my vajet. Tidak pernah. Tapi jumlahnya harusnya adalah no. Lanjut berikutnya, Amira bilang, my mom cleans it for me. Usahaya yang bersihkan kamar saya. Tidak pernah. Dan adi babak. You should clean my vajet. Kamu yang harusnya memusnahkan kamarmu sendiri. It's too much or more money. Terlalu banyak pada ibu. Apakah don't help? Jangan noong. Don't rely. Jangan bergantung. Don't believe. Jangan percaya. Atau don't rely. Jangan menyampaikan. Yang misalnya yang tepat untuk melengkapi. Jangan menyampaikan terlalu banyak pada ibu. Jangan percaya terlalu banyak pada ibu. Jadi, sebenarnya dia akan memusnahkan kamar sendiri. Don't rely too much on your mother. Jangan mengantung terlalu banyak pada ibu. Jangan membantu terlalu banyak pada ibu. Jangan membantu terlalu banyak pada ibu. Sudah jelas. Selanjutnya. Berikutnya. How do you open this furniture? Kalau kalian lihat disini. Awal kalimat. Tetapi disediakan semuanya adalah kata kerja. Tapi kalian sedang berusaha melengkapi kalimat imparti. Kalimat imparti. Biasanya adalah kalimat suruhan. Ya, walaupun kata kerja. Caranya kata kerja harus dalam bentuk pertama. Kata ibu. Kata ibu. Sekarang mana? Karena kata kerja untuk pertama yang tidak punya imparti. Ada pilihan A, B, C, dan D. Contohnya adalah. Soalnya bagaimana? Only to say in a. Durung even. Jangan mulai. This might not be all. Apakah have to, should, must, or can. Namun sudah belajar bahwa untuk memiliki kata hausa. Setelah bisa dilihat kata must. Juga bisa menggunakan kata have to. Sebenarnya kalau harus dijadikan mazat. Dia artinya melarang. Sebenarnya kalau hausnya dijadikan seperti ini. Apinya baka. Apinya jadi bukan melarang. Kalau mazat kan melarang. Kalau hausnya negatif. Dia artinya bukan melarang. Tetapi lebih tidak pilihan. Boleh dilakukan. Tapi tidak pun tidak ada apa-apa. Tidak harus dilakukan. Tidak harus dilakukan. Jadi boleh dilakukan. Tidak juga tidak apa-apa. If you can not. Don't even realize. Itu, your moral. Adakah us. Memang ber rozm工作, tapi ketua yang dilakukan. Tidak harus dilakukan. Do you even must. Tidak. Apakah saya adakah. We have to reality pilihan berkaitan. Bos. �il lakukan. adalah have to. Sebenarnya ini ada gambar, guna errors atau me. Berarti kalau dalam bentuk kalimat yang tepat, apa kalimatnya harus? Kita harus memasuki ruangan, should sebaliknya memasuki ruangan, atau mazen, tidak boleh, atau don't have to, tidak harus. Jadi apa bedanya mazen dan don't have to? Mazen artinya larangan temu, don't have kemungkinan tidak harus. Berarti kalau dilakukan pun masih boleh. Ini adalah semua larangan yang paling tepat untuk menjawab adalah si mazen. Tidak boleh sama sekali. Gimana kira-kira dapat mengatakan adalah seperti ini? Apakah dipanggik cowok, dipanggik atau dipanggik, dipucat bulung, dipanggai, atau di datur restoran? Jawabannya adalah yang didapat restoran. Itu tadi soal terakhir. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga dapat dipahami. To see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.